Dan kita menuju ke informasi pertama pemirsa Satres Krim Polres Ponorogo bersama Polres Ngawi Berkoordinasi terkait hasil otopsi mayat pria di flyover toll Diduga jasa tersebut korban pembunuhan di kontrakan berdarah di desa Semanding Ponorogo Kasus kontrakan berdarah di desa Semanding Serta temuan mayat di Ngawi kian tampak benang merahnya Kedua kasus ini seolah memiliki hubungan kuat Lantaran rentang waktu antara kedua peristiwa yang relatif pendek Hal itu diperkuat oleh hasil otopsi jasa tanpa identitas tersebut Hasil otopsi ditemukan adanya patahan di tulang rawan bagian kepala Selain itu juga terdapat sejumlah luka di bagian kepala Diduga luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul Kepolisian menyebutkan saat ini tes DNA sudah dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim Hasil tes DNA bakal semakin membuka tabir misteri Peristiwa kontrakan berdarah di Ponorogo Serta penemuan mayat di Ngawi Baik dapat kami jelaskan kami sudah koordinasi dengan Ngawi Bahwa untuk hasil koordinasi terkait dengan otopsi Temu mayat yang kapan hari dilakukan Ada beberapa patahan di tulang rawan di bagian kepala Dan kemudian juga ada beberapa perlukaan di bagian kepala Bagian belakang dan juga atas Sementara itu temuan daripada benda tumpul Untuk tes DNA kemarin dari tim sudah berkirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim Dan saat ini masih berproses Untuk hasil nanti kami masih ingin Dan itu luka di bagian kepala itu benda tumpul atau sebagainya Ya, benda tumpul Benda tumpul Selain memeriksa jasad terduga korban pembunuhan Polisi juga menyelidiki karpet yang membungkus jasad Mr. X Pasalnya menurut pengakuan dari pemilik kontrakan Karpet yang ditemukan membungkus mayat Dingawi Identik dengan karpet yang hilang dari rumah kontrakan